Salam sejahtera, nah di Bapak Tuna Rasinina, semoga kita semua sehat, tidak kekurang saat apapun, dan masih bersyukur dalam kalah apapun, amin Hai Pemirsa, selamat petang, hari ini tuh video saya cerita-cerita aja ya, sebenarnya saya ada video masa, cuman saya pikir ini dulu saya update deh Pemirsa, apa sih Kak Sri? Nah hari ini kita akan mengupdate proses pembangunan rumah udah sampai sejauh mana Pemirsa ya, karena adik saya juga kalau saya tengok dia belum update, jadi saya akan update hari ini disini dulu lah Nanti video Maman Irmala menyusul dari belakang Pemirsa Oke Pemirsa, nah inilah dia udah pembangunan rumah kita Pemirsa, mungkin bulan 5 ini selesai kok, saya pun tak pasti sih, tapi kemarin itu saya ada baca satu masukan dari seorang arsitek Katanya lebih lama rumah itu siap, berarti proses pembuatannya itu lebih bagus katanya, karena saya percaya juga sih ada dulu ya kan, saudara saya itu buat rumah Nggak sampai 2 bulan itu udah siap, cuman sana sengit, sini sengit, saya tengok Pemirsa, jadi memang membawa rumah ini bukan sesuatu yang mudah, jadi lambat Kemarin pun perkiraan tukang bulan 4, katanya sebelum raya udah siap, katanya rupanya udah raya pun nggak siap juga Tadi saya tanya agak-agak bila siap pun katanya dia tak boleh pastikan Nah Pemirsa, hari isenin kemarin itu tukang kita sudah membeli kita punya mozaik, mozaik keramik granit gitu lah Pemirsa ya kan Nah jadi bezanya kalau saya tengok sih, saya juga nggak setara detail tahu bezanya antara keramik dengan granit, cuman yang saya tahu size saja sih, size dengan tingkat kelicinan Kelicinan tahu tak, kalau keramik itu dia lebih licin, kalau misalnya itu terjatuh, tertumpah air, anak-anak akan lebih gampang jatuh gitu, lebih mudah untuk jatuh Tapi kalau granit dia agak tingkat kelicinannya kurang, terus size-nya itu granit lebih besar dan harganya juga lebih mahal gitu Pemirsa, betul tak Jadi udah datang granit kita, ini boleh kalian tengok warnanya, nah ini saya minta tolong saya untuk syutingkan kepada Bapak Nirmala ini, jadi dia syutingkan Nah jadi warnanya itu lebih kurang macam lantai kami di sini Pemirsa, tapi ini dia krem kekuningan, yang itu dia krem keputihan gitu Pemirsa So lebih kurang macam lantai rumah inilah, rumah saya di sini gitu, jadi color dia krem Makanya kemarin saya bilang juga, nanti rumah saya itu dia, saya ini orangnya kan simple ya, gak mau color yang terlalu terang-terang begitu Saya kurang suka, mungkin di dalamnya saya akan pasang mungkin lah warna putih And then di luar saya akan padukan antara color cream dengan coklat Pemirsa Jadi bahagian luar saya sudah bagitahu kepada tukang, nanti lantainya berwarna coklat Saya bilang, jadi kalau ikutkan dari rumah yang saya tunjuk, memang di depan itu warnanya coklat And then yang dua di depan itu juga warnanya coklat Pemirsa, untuk tingkap-tingkap juga warnanya begitu gitu Jadi lantainya warnanya krem, sudah datang Pemirsa Terus Pemirsa, setelah sudah datang semua, ini yang memasang kita punya keramik Pemirsa ini ada dua orang Ya kebetulan ini tukang kita juga sewa, lain tukang dari bandar ya, dua orang yang memasang Jadi mereka juga memasangnya itu ekstra hati-hati Kata saya satu hari itu mereka hanya dapat dua atau tiga baris saja kak, katanya kayak gitu Saya pernah bilang, saya pernah nampak itu rumah Jadi di samping dia potong size, di kanan kiri itu dipotong size Itu kan istilahnya kan membuang-buang lantai ya, membuang-buang granitnya itu, membuang-buang kreminya itu Jadi saya bilang, ukur baik-baik, jangan sampai sana potong sini, potong itu kayaknya kok kurang cantik gitu Jadi, makanya diambillah mereka sebagai pemasang untuk lantai kita Pemirsa Ini sudah dipasang di bagian tengah dulu Saya pun tak pasti apakah sama warna lantai di ruang tamu dengan di bilik gitu Karena kalau di dapur saya juga tidak pasti ya Biasanya sih kalau dapur kami di rumah sini Pemirsa itu jenis lantai Dia punya keramik, size kecil-kecil, tapi sangat-sangat tidak licin tau Dia agak sedikit kasar gitu Pemirsa Jadi yang di dapur inilah, tapi saya tidak tahu nanti Kalau di dapur untuk rumah kami, saya tidak tahu seperti apa Pemirsa Kalau saya tengok proses pembuatannya itu mungkin siap Tapi kalau kalian lihat di bahagian depan rumah Pemirsa Kalau kalian lihat di bahagian depan itu memang ada yang dia belum plaster Nah, kenapa mereka tak plaster? Karena di bagian depan itu akan ada sedikit ukiran Kalau tengok di gambar yang saya bagikan itu ada ukiran Dan tukang merasa belum ada jumpa orang yang tepat gitu Dia sudah tanya 2-3 orang, tapi dia rasa macam kurang puas dengan hasil yang mereka tunjukkan Jadi sampai sekarang itu belum lagi diproses di bahagian depan itu Pemirsa Terus bahagian tangga juga saya tengok belum 100% selesai Karena itu setakat boleh pakai saja Karena kemarin itu perjanjian kita tidak seperti itu Akan ada seperti ini, seperti ini katanya hari itu Dan saya sudah jelaskan di awal mula saya dulu pembuatan rumah Pemirsa Jadi itulah dia sudah proses pembuatan rumah kita sudah ke tahap pemasangan lantai Pemirsa Harapannya ya kan tukang-tukang kita itu sehat-sehat Biar proses pembuatannya itu agak cepat Karena kita juga sudah tidak sabar melihat hasilnya Betul tak Pemirsa? Nah Pemirsa Mungkin ada setengah orang yang berpikir ini kok seri Kayak gimana ya Pemirsa? Kayak tadi itu saya update sebenarnya saya maksudkan itu lain Cuma orang berpendapat lain Sebenarnya Pemirsa Vlogger ini terpulang kepada selera masing-masing Ada juga yang dia membangun tapi dia tak update Dia tak update selalu karena dia merasa ya itu sesuatu yang tidak penting Seperti saya ini saya akan update ya itu Menurut saya saya macam sesuatu yang saya buat Saya mau menunjukkan kepada kalian gitu Pemirsa Jadi istilahnya kalau kalian melihat dari sisi negatif Memang akan ini orangnya riak sombong gitu Menunjuk-nunjuk kalau dari sisi negatif Kalau kalian berpikir oh iya kampun Kak Sri mau menunjukkan inilah dia hasil kerja kerasnya Begitu Pemirsa Jadi terpulang kepada pemikiran anda sih Saya sekarang agak terbuka dengan kolom komentar Cuma ada pepatah mengatakan Hak kita untuk menghindari orang-orang toksik Ya kan Hak kita untuk hidup bebas tenang Itu kita punya hak Jadi kalau kita rasa ada sesuatu yang membuat kita tidak bebas Tidak merasa tenang ya hak kita untuk menjauhkan diri dari mereka Jadi kemarin itu saya blog beberapa orang Ada dalam 5 orang kalau saya tidak salah Pemirsa 2 atau 3 diantaranya itu sudah follow saya sekian lama Cuma ya namanya juga suami istri juga boleh luntur dia punya cinta Apalagi hanya setakat followers dengan macam saya Mungkin dia dulu lihat saya ini seperti apa Sekarang dia lihat seperti apa Jadi sudah membenci dia yaudah gitu Karena saya bilang Banyak kali saya bilang kalau tidak suka tidak usah ditengok Terakhir saya tengok Tengok juga yaudah deh Saya blog kemarin 5 orang gitu Cuma ada juga yang komen negatif Ya saya tidak blog Karena saya rasa mereka komennya itu profesional Kayak yang kemarin saya ceritakan itu Jadi saya biarkan aja kayak gitu Pemirsa Saya ini bukan anti kritik Saya bilang Jadi kalau saya tunjukkan seperti ini di video yang kami membuat ini Ya biasa Pemirsa Sesuatu yang kita tidak jangkakan dan kita boleh membuatnya itu adalah sesuatu yang luar biasa Mungkin diantara kalian boleh buat 1 tahun 1 kalipun rumah seperti itu Cuma ya saya rasa Kalau kayak suami saya bilang gimana Tengok sayang Macam mana dulu kita susah Mau beli beras pun kita tunggu dari estate bagi Sekarang kita boleh buat rumah Jadi kan sesuatu yang kita tak jangka boleh kita dapat Akhirnya kita boleh buat Sesuatu yang mengembirakan tidak salah kita share Betul tak Pemirsa? Makanya saya share disini gitu Lagipun ya kan Karena saya buat sendiri juga Dan memang pekerjaan saya juga Seperti ini Jadi yaudah sekalian saya share kepada kalian Sekalian untuk menambah income saya juga Sekalian juga untuk motivasi untuk kalian Jika kalian lihat dari sisi positifnya Pemirsa ya Nah untuk hari ini Itulah dia update rumah Udah sampai tahap pemasangan lantainya Pemirsa Saya pun tidak tahu nanti Kalau sudah selesai tahap pemasangan lantai Masuk ke bilik atau ke dapur lagi Kita akan update lagi ya So ini saya Tahan tentu saya ucapkan kepada kalian Terima kasih banyak Beribu-ribu terima kasih kepada kalian Yang selalu menonton video saya Karena tanpa kalian apalah saya Saya tidak akan boleh sampai sejauh ini Pemirsa Betul Kalau bukan karena kalian Baik yang selalu menonton tanpa mengkomentari Baik yang selalu rajin menonton dan mengomentari Yang selalu memberi nasihat Yang selalu memberi masukan Dan yang juga selalu berkomen Agak pedas gitu Saya ucapkan terima kasih banyak tau Kalianlah yang merubah nasib kami Betul Kalau bukan kalian Saya rasa sampai sekarang Sampai saya masih lagi bertungkus dumus Mencari rezeki Makanya saya ucapkan kepada kalian Terima kasih banyak ya Oke Nah untuk hari ini Itulah video kita Terima kasih banyak Kita jumpa lagi dalam video Bye